Tidak nyangka, dulu idola, sekarang tersangka, ex-menteri ISDM Ignatius Yonan terlibat kasus korupsi bos tambang Samintan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Jaksa Penuntut Umum JPU KPK mengungkapkan peran anggota DPR RI Melkias Markus Megeng dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Ignatius Yonan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengusaha Samintan. Dalam perkara ini, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal TBK BLEM BLEM Samintan didakwa menyuap mantan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragi sebesar 5 miliar rupiah. Kata JPU KPK Ronald F. Borotikan, pada awal 2018 saat proses persidangan di PT UN Jakarta, terdakwa menemui Melkias Markus Megeng di kantor Melkias di Menara Imperium Kuningan Jakarta Selatan. Samintan disebut Jaksa Menemui Markus Megeng karena sejak 19 Oktober 2017 terbit surat keputusan Menteri ISDM mengenai terminasi perjanjian karya pengusahaan Tambang Batu Bara untuk PT Asmin Kolaindo Tuhub yang merupakan anak perusahaan PT BLEM. Alasan terminasi adalah karena PT Asmin Kolaindo Tuhub atau PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran atas PKP 2B berupa menjaminkan PKP 2B pada 2012 kepada Bank Standar Chartat Cabang Singapura terkait dengan pinjaman PT BLEM sejumlah 1 miliar dolar AS. Atas terminasi tersebut, PT AKT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikabulkan, namun Kementerian ISDM melakukan upaya hukum banding yang kemudian dimenangkan oleh Kementerian ISDM. Namun, PT AKT melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan putusan kasasi pun memenangkan Kementerian ISDM. Saat bertemu Megeng, Samintan meminta bantuan agar terminasi PKP 2B PT AKT dapat ditinjau kembali oleh Kementerian ISDM. Kata Jaksa, Melkias Markus Megeng menyampaikan dan mengenalkan terdakwa dengan anggota DPR RI yang membidangi masalah tersebut. Beberapa hari kemudian di kantor Megeng, Samintan diperkenalkan dengan Eni Maulani Saragi, selaku anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi serta memiliki mitra kerja di antaranya Kementerian ISDM. Eni pun menyangkupi akan memfasilitasi komunikasi antara Kementerian ISDM dengan pihak PT AKT. Pertemuan Samintan dan Eni selanjutnya berlangsung pada bulan Februari 2018. Dalam pertemuan tersebut, Eni Maulani menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas permasalahan PKP 2B PT AKT dengan Menteri SDM saat itu adalah Ignatius Jonan. Pada saat itu, kata Eni, Ignatius Jonan menyarankan agar proses gugatan PT AKT di PT UN tetap dilanjutkan. Jika gugatan PT AKT dikabulkan oleh PT UN Jakarta, tingkat pertama, masih kata Eni, Ignatius Jonan berjanji akan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang sambil menunggu putusan akhir atas gugatan TUN PT AKT. Setelah PT UN Jakarta mengabulkan gugatan PT AKT, Samintan bersama dengan Eni Maulani Saragi dan Melkias Markus menemui Ignatius Jonan di gedung kementerian ISDM. Pada pertemuan tersebut, Ignatius Jonan didampingi dirijen Minerba Bambang Gatot. Kata Jaksa, Ignatius Jonan didampingi dirijen Minerba Bambang Gatot menyampaikan dirinya tidak pernah berjanji sebagaimana penyampaian Eni Maulani kepada terdakwa. Ignatius Jonan lalu meminta Samintan untuk menyerahkan surat pernyataan dari Bank Standar Chartat yang menyatakan bahwa PT AKT tidak menjamin PKP 2B PT AKT kepada dirijen Minerba. Dengan surat pernyataan tersebut, permasalahan PKP 2B PT AKT akan diselesaikan dan hak-hak PT AKT akan dikembalikan, serta izin-izin PT AKT yang hampir habis akan diberikan rekomendasi perpanjangan. Permintaan Jonan tersebut pun disangkupi Samintan. Sekitar Mei 2018, Bank Standar Charter Cabang Singapura menerbitkan surat yang ditujukan kepada Menteri ISDMRI melalui PT AKT. Surat asli disampaikan kepada Ignatius Jonan, sedangkan salinannya disampaikan ke Bambang Gatot. Namun ternyata Ignatius Jonan tidak meyakini surat pernyataan itu benar, sehingga yang bersangkutan meminta untuk ada pertemuan langsung antara Bambang Gatot dan Bank Standar Charter Cabang Hong Kong atau Singapura. Bank Standar Charter Cabang Indonesia kemudian menerbitkan surat tambahan yang menyatakan bahwa surat pernyataan yang telah dibuat dan disampaikan oleh Bank Standar Charter Singapura kepada Menteri ISDM adalah asli. Walaupun pembuktian keaslian surat pernyataan yang dibuat dan disampaikan oleh Bank Standar Charter sudah dipenuhi, Kementerian ISDM ternyata tidak langsung memproses hak, izin, serta rekomendasi untuk PT AKT, namun masih menunggu instruksi dari Ignatius Jonan. Terkait dengan hal tersebut, Eni Maulani Saragi lalu memberitahu terdakwa bahwa dirinya telah membicarakan perial tersebut dengan Ignatius Jonan dan Ignatius Jonan menginformasikan Kementerian ISDM akan meminta pendapat hukum atau legal opinion dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jam Datun Kejaksaan Agung, kata Jaksa. Atas bantuan Eni tersebut, Eni lalu meminta sejumlah uang kepada samintan. Penyerahan uang secara bertahap pertama pada 3 Mei 2018 sebesar Rp1,2 miliar yang diserahkan melalui tenaga ahli Eni Maulani bernama Tahta Maharaya, 17 Mei 2018 sebesar Rp2,8 miliar juga melalui Tahta pada 22 Juni 2018 sebesar Rp1,1 miliar melalui Tahta Maharaya. Atas perbuatannya, samintan diancam pidana dengan Pasal 5 Ayat 1, Huruf A atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Junto Pasal 6 Patayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dapat dibidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, denda minimal Rp50 juta, maksimal Rp250 juta. Terhadap dakuan tersebut, Samin tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi dan sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Jadi benar, tidak salah keputusan Presiden Jokowi mencopot Ignatius Jonan karena mungkin Presiden Jokowi sudah mencium ke lagat adanya korupsi di tubuh Kementerian ESDM yang dipimpin Ignatius. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda karena ada narasi keren setelah ini. Tidak jadi waras, Fahri Hamzah tersangkut kasus korupsi KKP Edi Prabowo berbalik arah sanjung KPK agar tak jadi tersangka? Ditulis selain tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Siapa yang tak tahu Fahri Hamzah? Politikus kawakan yang sering melontarkan kritik atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kini tiba-tiba, Fahri seolah berbalik arah selepas KPK kini dipimpin Firli Bahuri. Mantan Wakil Ketua DPR itu dulu dikenalkan kritik-kritik pedasnya untuk KPK. Coba tengok saja pada akhir 2018 ketika Fahri pernah menyebut KPK frustasi lantaran sering melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Kata Fahri, seringnya melakukan OTT menggambarkan kegagalan KPK, indikator keberhasilan KPK seharusnya dengan semakin langkanya perilaku korupsi di Indonesia. Fahri pernah berkata tentang kritiknya itu pada KPK. Menurutnya, kritik yang dilakukan pejabat negara wajar karena sedang menjalankan konstitusi. Di sisi lain, pada 15 Juni 2021 bertempat di Pengadilan Tipikor Jakarta, saat itu Jaksa KPK mengungkap komunikasi mantan Menteri KKP, Edi Prabowo, dengan stafsusnya bernama Safri terkait informasi perusahaan yang hendak mengikuti budidaya dan ekspor pendur. Ada nama wakil ketua DPR Aziz Samsuddin dan Fahri Hamzah dalam percakapan itu. Melalui pertanyaan yang dilontarkan Jaksa pada Safri, pada 16 Mei, tim Fahri Hamzah juga berencana untuk melakukan jual-beli lobster. Langsung hubungi dan undang presentasi. Saksi menjawab, oke bang, benar itu? Tanya Jaksa KPK dan diamini Safri lagi. Jaksa juga bertanya pada Safri apakah memang ada perintah dari Edi, dan apakah ia mengetahui atau ingat nama perusahaannya. Safri lagi-lagi mengaku tidak tahu. Ia mengaku saat itu hanya berkoordinasi dengan Adrinau Misanta pribadi, yang juga stafsus Edi, dan ketua tim Uji Tuntas Ekspor Benur. Dan menurut Fahri apa yang terungkap dalam sidang Edi Prabowo bukan rahasia. Kata Fahri Hamzah, itu kan bukan rahasia. Fahri juga tidak menghindar ketika ia diberi pertanyaan apakah pernah meminta izin budidaya Benur, tapi ia tidak menjelaskan secara detail. Wakil ketua DPR itu menyinggung soal legalisasi sebuah izin. Kata Fahri, menurut Anda kalau orang pernah dapat izin pernah meminta nggak? Nah, yang penting kan legal. Kata Fahri. Secara terpisah, PLT juru bicara KPK Alif Fikri mengatakan akan mengusut peran Aziz dan Fahri dalam perkara swap ekspor Benur. KPK terlebih dulu akan menganalisis fakta sidang yang ada untuk nantinya dihubungkan dengan alat bukti sehingga dapat membentuk fakta hukum. Mendapati fakta persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor pada selasa 15 Juni 2021, KPK akan mendalami peran Fahri Hamzah terkait perkara korupsi tersebut. Kemudian melalui twitternya, Fahri tiba-tiba membanjiri pujian untuk KPK yang dulunya secara gamblang mengkritik KPK. Sekarang, dia seolah-olah pro dan mendukung KPK. Fahri juga menyebut soal kepercayaan pada KPK. Cuit Fahri Hamzah pada Rabu 16 Juni, beri kepercayaan kepada at KPK underscore RI. Insya Allah mereka akan bekerja lebih baik dari sebelumnya. Tugas kita sebagai warga negara adalah taat hukum. Semakin baik hukum rakyat akan semakin taat. Negara adil, bangsa aman, rakyat makan, dan ibadah tenang. Hashtag maju terus KPK. Sejumlah netizen pun mempertanyakan cuitan bernada sanjungan untuk KPK di era Firly Bauri kali ini. Padahal sebelumnya, Fahri adalah sosok yang aktif dalam mengkritik KPK. Hingga sempat meminta lembaga pemberantasan korupsi itu untuk ditutup karena disebut membuat gaduh negara. Pusat diserbu beragam pertanyaan soal sikap terbarunya itu, Fahri Hamzah pun angkat suara. Ia mengaku bukan berbalik arah, tapi kini karena ada undang-undang KPK yang merasa para penyidik tak bisa asal-asalan. Kata Fahri Hamzah, bukan balik arah bro, faktanya undang-undang sudah berubah. Dan kasih kepercayaan pada KPK, pimpinan Firly Bauri, DKK untuk kerja transformatif. Sekarang ada dewas KPK, penyidik gak bisa asal ngegas. Semua harus melalui proses yang pas, supaya semua jadi lugas dan tuntas. Tak hanya cuitan soal perubahan pola pandangnya soal KPK, Fahri juga tiba-tiba menyebut siap rela jika ditetapkan sebagai tersangka. Yang mengaku, tak akan kabur dari pemeriksaan. Kata Fahri, Demi kepastian hukum, saya bukan saja mau tapi harus rela jadi tersangka KPK RI jika itu hasil sebuah penemuan bukti awal yang valid. Gak usah takut, saya gak akan lari. Ini tanah tumpah darah saya, asalkan saya diberi hak membela diri secara terbuka di depan mahkamah. Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menyinggung. Terkait orang-orang yang menggunakan KPK sebagai alat perjuangan. Yang menyebut hal itu salah arah, lantaran KPK bukanlah lembaga swadaya masyarakat. Dia berkata, Fahri kemudian menutup cuitan panjangnya di Twitter dengan ucapan selamat bekerja bagi KPK. Tulis Fahri, Selamat bekerja, Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal. Terima kasih sudah menonton!